Dia akan muncul lagi, sekarang jadi ada 3 cuy, lihat 1, 2, 3, nah aplikasi ini juga berjalan di background Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas nih ya karena masih banyak yang bertanya terkait pengukur FPS di Android ya Nah seperti yang sering saya coba perlihatkan ketika saya coba review security ataupun game booster terbaru gitu kan Nah jadi itu adalah aplikasi default, aplikasi bawaan dari device Xiaomi cuy Nah tetapi di tiap device Xiaomi ini beda-beda ya Jadi ada yang keluar pemantauan grafiknya, ada yang enggak Nah seperti contoh saya itu coba di Redmi Note 10S, dia itu cuma memperlihatkan FPS-nya doang tanpa memperlihatkan ada grafik dan lain sebagainya Nanti kita coba lihat ya Nah kemudian power monitor atau aplikasi pemantau FPS ini itu berbeda-beda di MIUI 13-12 itu namanya power monitor Tetapi setelah masuk ke MIUI 14 dia itu namanya menjadi konsumsi daya atau di dalam konsumsi daya itu ada bagian untuk mengukur FPS, suhu dan lain sebagainya Seperti itu teman-teman ya mungkin paham disini ya Oke nah sekarang disini ke cara aktifinnya Oke caranya itu mudah banget coy untuk mengaktifkan power monitornya Nah disini teman-teman langsung saja masuk ke dalam pengaturan ya Disini saya sudah di Android 13 MIUI 14 nih Dan di MIUI 13-12 juga itu sama ya caranya Oke langsung saja masuk ke dalam pengaturan Kemudian teman-teman disini akses ke bagian setelan tambahan Teman-teman dicek dulu di paling bawah Apakah sudah ada opsi developer atau belum Atau opsi pengembang Nah kalau sudah ada opsi pengembang seperti ini berarti sudah aktif ya Untuk opsi pengembangnya atau opsi developernya Bang punya saya nggak ada nih nggak ada opsi pengembang Nah itu kita aktifin terlebih dahulu ya Di bagian sini Nah tentang telepon kemudian di bagian versi MIUI Teman-teman tap beberapa kali 7 kali kalau nggak salah Tap aja nanti sampai muncul ada tulisan Sudah menjadi developer Nah kalau sudah menjadi developer seperti ini Teman-teman balik lagi ya Ke sini Ke bagian setelan tambahan Kemudian ke opsi pengembang Nah kemudian teman-teman scroll ke bawah ya Nanti ada di bagian memantau tuh Oke kita cari Di bagian memantau Nah sini memantau ada yang namanya konsumsi daya Nah sebagian orang yang baru pindah ke MIUI 14 Mereka bingung Loh nggak ada power monitor Dimana nih power monitor gitu kan Nah sebenarnya di MIUI 14 itu sudah berubah nama menjadi konsumsi daya Nah ini cuy Kalau kita coba klik Nah ini ada frame rate monitor tools Teman-teman tinggal diaktifin aja Nanti akan muncul seperti ini Oke Nah kita langsung aja keluar aja ini ya Dari sini kita keluar Dan dia akan langsung muncul seperti ini Nah kalau di Poco X3 Pro Poco X3 NFC Atau yang sudah tembus ke 120 fps refresh rate nya Dia tampilannya seperti ini Nah karena di Redmi Note 11 Sorry karena di Redmi Note 10S waktu itu Dia kan refresh rate nya hanya 60 fps Jadi dia hanya menampilkan 60 fps aja cuy Ya nggak muncul grafik kayak gini loh Kalau nggak salah itu ya Kalau saya nggak salah ya Teman-teman yang pakai Redmi Note 10S sekarang coba di cek deh Apakah masih sama Atau sudah seperti ini Kalau sudah seperti ini berarti udah update tuh Ya untuk sistemnya cuy Nah disini kedeteksi nya 60 fps Kayaknya ini untuk clip reset nya Dia otomatis ke back ke 60 ya Kita coba ganti dulu ke bagian layar Ya ke tampilan Kemudian ke bagian sini Oh iya tuh rasionya dia ubah ke 60 hertz ya Oke Nah dia sudah di 120 fps cuy Seperti ini Nah ya Dan biasanya nanti tuh kalau misalkan di game Teman-teman mungkin sering melihat ada Jadi dua ya Ada yang di bawahnya ini 80 fps Ada yang 90 atau 60 fps Nah itu dari aplikasi yang terbuka di background Ya Atau aplikasi yang terbuka disini Nah gitu ya Seperti itu cuy Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa Itu seperti itu Nah seperti contoh nih Disini kita coba masuk ke dalam game aja ya Ini coba di tes aja nih Nah kita masuk ke dalam game Salah satu contohnya disini kita coba buka game Call of Duty dulu deh Nih kita coba lihat ya Ada dua enggak dia Kalau enggak ada berarti mantep dia Akurasinya nanti cukup ya Nah ini enggak cuy Enggak ya Dia hanya satu aja Kita coba yang lain ya Kita coba game yang lain Ini kita keluarkan dulu aja Kita masuk lagi Kita cari ke Car X Street Kita coba di PUBG deh Kita coba di PUBG ya Nah kita coba di PUBG Coba lihat Nah seperti ini cuy Jadi ada dua Nah nutup lagi Itu tuh kalau enggak salah Jadi ada apa namanya ya Aplikasi yang berjalan di background Nah ini Ini enggak tahu anti cheatnya Atau apalah Jadi seperti itu Yang kedeteksinya itu yang atas aja sih sebenarnya Yang atas ini nih Yang atas cuy Nah 90 fps sih kedeteksinya nih Kita coba lihat Nah kalau kita buka lagi fitur ini Fitur apa namanya Bilasisi dari game booster Dia akan muncul lagi Sekarang jadi ada tiga cuy Lihat Satu dua tiga Nah aplikasi ini juga berjalan di background Ya Untuk membantu Permain atau game Lebih mantep lagi Dengan fitur-fiturnya Kayak voice changer Kemudian Kayak filter warna Dan lain sebagainya Gitu ya Nah seperti ini Jadi ada tiga Itu maksudnya cuy Oke disini kita bahas deh Biar teman-teman Tahu juga Jelas gitu ya Maksud dari ketiga fps ini Gitu Nah ini ada yang 60 aja Ada yang 90 Ada yang 90 Kalau yang 60 ini tuh biasanya Sistem background nih Sistem bawa apa Sistem yang berjalan bersamaan dengan gamenya Itu enggak tahu anti cheat atau apa gitu cuy Ya Oke Jelas ya teman-teman ya Nah disini 90 Tapi ini 90 fps ke deteksinya ya Saya jadi penasaran nih di PUBG Kita coba lihat Apakah di Poco S3 Pro ini sudah Ada 90 fps Kalian kita coba cek aja ya Kita coba lihat setting Kemudian ke grafik Oke Oh enggak ternyata cuy Dia hanya di extreme aja ya Enggak kebuka Di 100 Eh sorry Ke 90 fps Tapi di Poco F5 Nanti katanya kebuka 90 fps Tapi enggak tahu juga sih Ya Nanti kita coba lihat aja Saya udah enggak sabar deh Pengen pegang Poco F5 gitu ya Oke Nah jadi seperti itu aja teman-teman ya Disini Untuk Pembahasan terkait Power Monitor ya Nah caranya Cara aktifinnya gampang lah Jadi ini bukan aplikasi yang di install Jadi ini adalah aplikasi bawaan dari Xiaomi nya ya Seperti itu cuy Jadi Yang seperti ini tuh Hanya ada di Xiaomi aja Maksudnya yang tampilan seperti ini Kalau di HP-HP yang lain Seperti di Samsung Realme Dia itu punya aplikasi bawaan tersendiri Kalau Samsung Itu ada namanya GPU Watch Kalau enggak salah Sama Aksesnya juga di opsi developer Ada GPU Watch Itu untuk melihat FVS sama seperti ini cuy Cuman tampilannya aja yang beda Gitu ya Oke Udah jelas ya Jelas ya teman-teman ya Cara mengaktifkan 120 120 fps Cara mengaktifkan Power Monitor ini Atau memantau FVS Gitu ya Di device Xiaomi khususnya Gitu ya Oke karena masih banyak yang bertanya Jadi saya bahas aja lah ya Biar jelas gitu cuy Oke itu aja mungkin teman-teman ya Mudah-mudahan Jelas Dan teman-teman bisa coba Di aplikasikan Oke Sampai ketemu lagi Di konten Dan juga video saya selanjutnya cuy Oke Jangan lupa bantu like ya Kalau yang memang suka dengan video ini Itu kan bantu like cuy Bantu support Biar saya tetap semangat ya Oke Yuk Jangan lupa like ya